Intro Salam Damai Sejahtera, Sahabat GKPS TV Seperti biasa sebelum kita merenungkan firman Tuhan Saya undang kita untuk berdoa, kita berdoa Bapak dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan Dan kami akan mendengarkan firman Bapak Biarlah kuat kuasa daripada roh kudus Tuhan Memampukan kami Untuk memahami dan melakukan kebenaran firman itu Amin Sahabat GKPS TV Firman Tuhan untuk kita Diambil dari kitab Yeheskel Pasal 45 ayat yang ke 9 Beginilah firman Tuhan Allah Cukuplah itu Hai Raja-Raja Israel Jauhkanlah kekerasan dan aniaya Tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya Demikianlah firman Tuhan Allah Sahabat GKPS TV Bicara tentang keadilan Dan kebenaran dan kebenaran Dan kebenaran ternyata bukan hanya isu di zaman yang semakin modern, semakin canggih ya Tapi juga ternyata di tengah-tengah umat Tuhan Perilaku tidak adil Dan ketidakadilan, ketidakbenaran justru itu datangnya dari Raja yang soyogyanya Pastinya harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan Menghantar umat Israel Semakin hidup benar Semakin hidup menurut pada apa yang Tuhan inginkan Tapi inilah tragedi yang terjadi Para Raja mengorbankan rakyat Demi pencapaian daripada ambisi dan jonah nyaman mereka Tentu kita tahu situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Israel pada saat itu Raja yang harusnya melindungi, memberikan rasa sejahtera Justru Raja menghadirkan perilaku yang tidak adil Dan membuat umat Tuhan justru menjadi semakin jauh dari rasa bahagia itu Sahabat GKPS TV Ketika ketidakadilan dan isu ketidakbenaran sedang merajalela Kita tidak boleh hanya sekedar mengkritik Bagus sekali kita mau berdoa Bagaimana supaya kuasa Tuhan memperbaiki itu semua Tapi mengacu pada firman yang boleh Saya baca pada saat ini Firman ini mengundang kita Bahwa yang pertama dan utama yang harus kita lakukan Jadikan diri kita Jadikan diri kita sebagai pribadi Yang benar-benar selalu mencintai keadilan Dan berlagu adil Apakah pada hal yang kecil Sampai pada hal yang jauh lebih besar Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan Kita harus menjadi Pribadi yang terus menghidupkan rasa keadilan itu Biarlah keprihatinan yang kita miliki Melihat kondisi-kondisi Dimana banyak sekali orang mendapatkan Relaku tidak adil dan lain sebagainya Lewat firman ini kita diajak Untuk ikut menyumbangkan pikiran Menyumbangkan juga karya Bagaimana agar keadilan dan kebenaran Tuhan Akan selalu menjadi prioritas untuk siapapun Jadikan diri kita Sebagai alat Dalam tangan kuasa Tuhan Sehingga kehadiran kita Sungguh membawa sukacita Dan biarlah kehadiran kita Akan juga mendorong Dan meneguhkan Termasuk teman-teman Sahabat, keluarga atau siapapun Yang sekarang Hidup mereka Masih ada dalam Perilaku Yang menerima dampak Dari ketidakadilan yang berlaku Sebagai garam dan terang Seturut dengan perintah Yesus Jadikan diri kita Menjadi berkat Dengan pertama dan utama Seperti yang saya katakan Jadilah Pelaku daripada hidup adil Hidup benar itu Sehingga kita sungguh bisa menjadi berkat Tuhan Yesus Memberkatimu Amin Mari kita berdoa Tuhan kami Bersyukur untuk firmanmu Kembali firmanmu Menyadarkan kami Betapa perilaku Berbuat adil Berbuat Benar Adalah hal yang Tuhan Rindukan melalui kami Firmanmu Mengajarkan kami Agar perilaku Perilaku yang merugikan Orang-orang di sekitar kami Tidaklah boleh kami lakukan Kami adalah Anak-anak terkasih Tuhan Mampukan kami Agar terus dapat menegakkan Keadilan dan kebenaran Biarlah dari hidup kami Seluruh hal yang benar-benar menjadi berkat Dapat terus kami salurkan Melalui segenap karya kehidupan kami Tuhan Biarlah Apa yang Hambamu boleh sampaikan lewat firman ini Dapat menjadi refleksi bagi kami Supaya Kehadiran dan kehidupan kami Sahabat GKPS TV Boleh tetap Menjadi berkat Dimanapun mereka boleh berada Ya Bapak Anugerahkanlah Sukacita untuk hidup mereka Dan tetap kami berdoa Agar GKPS TV Tetap boleh Tuhan berkati Menjadi alat Untuk mewartakan kebenaran Daripada firman dan keendak Tuhan Tuhan berkati Para anak-anakmu Yang boleh melayani melalui GKPS TV Kami percaya Dalam berkatmu Semuanya boleh bersyukacita Melakukan tanggung jawabnya Masing-masing Terima kasih Bapak Dalam Yesus Kami berdoa Amin Dibadai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu Gendati goncang semesta Tuhanlah perlindunganmu Ya Yesus gunung batu di dunia Di dunia Di dunia Di dunia Di dunia Ya Yesus gunung batu di dunia Tempat berlindung yang teguh Dan biar badai menyerang Tuhanlah perlindunganmu Tuhanlah perlindunganmu Padanya kau tetap tenteran Tuhanlah perlindunganmu Ya Yesus gunung batu di dunia Di dunia Di dunia Ya Yesus gunung batu di dunia Tempat berlindung yang teguh Kikapestv Kikapestv